Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengantar asitektur yang di tahun ajaran 2024-2025. Mungkin tidak seperti biasanya atau tidak seperti tahun-tahun kemarin, mata kuliah pengantar biasanya saya merekam suasana pemberian materi yang berada di kelas. Namun tahun ini sepertinya akan sedikit berubah format, jadi setelah perkuliahan di kelas secara offline, mahasiswa mengerjakan tugas atau terjadi interaksi di dalam kelas, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Kemudian di akhir minggu saya coba melakukan review apa yang terjadi di kampus, baik di kampus Indralaya maupun di kampus Palembang. Di minggu kedua ini, karena di minggu pertama hanya sifatnya pengantar atau sifatnya penjelasan secara umum mata kuliah pengantar asitektur ini akan berjalan seperti apa, Jadi saya memulai di video ini di minggu kedua dari mata kuliah pengantar. Di minggu kedua ini lebih fokus ke tugas, yaitu tugas pertama. Di mana tugas pertama ini, mahasiswa akan secara berkelompok akan mencari satu tokoh arsitek, kemudian mereka membuat review atau membuat analisis singkat terhadap biografi, pendidikan formal, dan dipengaruhi. Si arsitek ini dipengaruhi oleh seorang tokoh arsitek sebelumnya atau dipengaruhi oleh keadaan seperti apa. Ini untuk memberi pengalaman atau memberi pengetahuan ke mahasiswa, karena mata kuliah ini mata kuliah yang ditempuh oleh seorang mahasiswa asitektur di semester pertama, bahkan di kampus Indralaya, itu merupakan hari pertama mereka menempuh mata kuliah pengantar asitektur untuk penjelasan, kemudian minggu keduanya langsung mencari tokoh. Jadi tugas pertama ini mencari tokoh. Kenapa mencari tokoh? Supaya mereka mulai mengenal proses menjadi seorang arsitek, kemudian apa itu arsitektur, dan sebagainya. Dari dua kampus, dua kelas ini, kemudian saya coba mengidentifikasi dan mengelompokkan, dan cukup unik karena secara berkelompok mahasiswa bebas memilih arsitek siapapun, kemudian mereka mencari dari internet tentunya data-data dari arsitek. Dan sebarannya cukup unik, kalau dilihat sebaran wilayahnya dari Eropa sampai Asia, jadi benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan beberapa kelompok bahkan fokus ke arsitek yang hidup dan berkarya di Indonesia. Kemudian dari rentang waktu juga cukup lebar, dari 1600-an sampai yang masa sekarang. Arsitek kontemporer masa sekarang yang tidak hanya hidup di Indonesia, bahkan juga ada yang berkarya di Singapura atau yang berkarya di Jepang. Jadi, jadi Colin Campbell sampai ke Yusin dari Eropa, Colin Campbell, Rehkobu, Ricardo, Boville, dan Santiago Kalatrava. Ada satu kelompok yang kemudian saya minta untuk pindah tanah-tanah untuk kutip ya, untuk mengganti tokonya karena kelompok ini memilih Gustav Eiffel sebagai tokoh ajuan. Seperti kita ketahui bersama, Gustav Eiffel memang merancang Menara Eiffel yang menjadi ikon tidak hanya kota Paris, tapi juga negara Perancis. Tapi setelah diskusi, kemudian dijabarkan biografinya, Gustav Eiffel lebih banyak ke arah konstruksi, terutama konstruksi jembatan. Jadi, Menara Eiffel itu dibangun dengan logika berpikir struktur jembatan. Sehingga saya usulkan, kelompok ini kemudian memindah atau mengganti tokohnya menjadi Santiago Kalatrava. Kenapa Santiago Kalatrava? Karena beliau, arsitek ini, punya ketertarikan terhadap struktur yang luar biasa, sekaligus dia juga pematung. Jadi, mungkin bisa tidak terlalu berbeda dengan yang diusulkan, yaitu Gustav Eiffel. Kemudian ada Miss Vandero. Kenapa kemudian nama Miss Vandero ini berada di tengah-tengah? Karena memang Miss Vandero awalnya berkarya di Eropa. Kemudian ada politik peperangan dan segala macam yang kemudian dia, Miss Vandero ini melarikan diri ke Amerika. Kemudian berkembang di Amerika. Di Amerika ada Henry Sullivan, ada Frank O'Gary, MMP, Richard Mayer, dan Billy Johnson. Khususnya ini MMP tidak hanya, meskipun berpendidikan di Amerika, tapi karyanya juga terkenal di dunia dan bahkan arsitek-arsitek yang tampil di sini juga, meskipun home base-nya di sebuah tempat, tapi karyanya tersebar. Kemudian dari Asia, didominasi oleh arsitek-arsitek Jepang, hanya satu, Sok Kee Chan, ini arsitek asal dari Malaysia, bersekolah di Amerika, kemudian berkarya di Singapura. Kemudian di Indonesia ada Ahal Mahdum Pak Hanawal, Antara Matin, Paskor Rotejo, Ritwan Kamil, dan Yusing. Rentang-rentang tokoh yang dipilih oleh kelompok mahasiswa menurut saya cukup tersebar. Mahasiswa masa sekarang juga cukup mulai, cukup mengenal apa itu arsitek, apa itu arsitektur, dan coba belajar dari tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh ini akan menjadi panduan mereka untuk satu semester ini melalui mata kuliah pengantar ini. Kemudian apa yang menarik dari tokoh yang mereka pilih? Ternyata ada beberapa tokoh yang mereka pilih itu secara pendidikan formal, tidak melakukan melalui pendidikan formal arsitektur. Memang kemudian kalau kita lihat ada Colin Campbell itu pasti kadang-kadang masa itu juga belum dia dikenal sebagai pendidikan formalnya justru di hukum dan kemudian di jurusan hukum tapi kemudian mengacu atau tertarik sekali dipengaruhi oleh cara berpikir Palladio sehingga dia dikenal sebagai arsitek yang Palladian yang dipengaruhi karya-karyanya oleh cara berpikir, cara teori-teori dari Antonio Palladio. Kemudian kalau yang di masa-masa modern ada minimal apa yang dipilih oleh mahasiswa ini ada empat yang kemudian tidak melakukan atau tidak melalui pendidikan formal arsitektur yaitu Henry Sullivan, memang dia sempat di MIT dan MIT adalah satu-satunya jurusan arsitektur di masa itu namun dia tidak sabar tapi kemudian si Sullivan melakukan perjalanan. Ini yang menarik nanti akan menjadi catatan tersendiri. Kemudian dia magang di beberapa arsitek di Frankfurt, di Philadelphia, kemudian di beberapa William Lebron Genie di Chicago, dan kemudian ke Eropa sempat mendaftar dan sedikit belajar di Bioxart. Kemudian dia tinggal setahun melakukan perjalanan singkat ke Itali dan kemudian kembali ke Chicago dan ini lagi sempat bekerja sebagai juru gambar di beberapa firma yang kemudian membuat firmanya sendiri. Ini catatan dari Henry Sullivan dan kita kenal juga dengan jargonnya form follow function juga dari Sullivan. Tokoh arsitek modern lainnya juga ternyata tidak melalui pendidikan formal arsitektur yaitu Leco Bouchier. Leco Bouchier disempat melamar atau mendaftar di sekolah seni di Swiss, kemudian belajar seni, bahkan sampai menjadi guru seni, lalu melakukan perjalanan secara intensif ke Eropa, antaranya ke Atena, Vinesia, Wina, dan Munich, kemudian Magang, kembali lagi muncul kata Magang, atau bekerja di seorang arsitek yang lebih senior, Agusti Perret, kemudian Joseph Huckman, bahkan di Peter Behren, Peter Behren ini menjadi salah satu tokoh utama di perkembangan arsitektur modern, dan bahkan studio Peter Behren ketika si Peter Behren bekerja dengan GE General Electric, itu menjadi kumpulan dari Walter Kropius dan satu lagi. Dan sebelum-sebelum Walter Kropius masuk, ada Leco Bouchier yang sempat bekerja di Peter Behren. Kemudian ini perkembangan selanjutnya, dia menjadi seorang tokoh arsitektur modern. Oh iya, tadi Peter Behren ada yang sempat berkumpul, adalah Peter Behren dan Miss Wandro. Miss Wandro ternyata juga tidak, apa ya, tidak melakui pendidikan formal arsitektur, namun dia membuat skesa tentang ornamen, kemudian terutama catatannya adalah di Peter Behren. Di Peter Behren, dia sempat bekerja di studiunya Peter Behren, yang menjadi salah satu tokoh utama di asetektur modern mula, di awal-awal perkembangan asetektur modern. Kemudian tokoh dari Jepang, Tado Ando, yang dikenal justru sempat memperprofesi sebagai petinju kelas berat, kemudian tertarik pada studi matematis dan kemudian penggunaan kayu, dan ini yang akan mempengaruhi cara berasetekturnya, sempat menghadiri beberapa dan ikut di kelas malam asetektur, namun karena keterbatasan dan beberapa kendala, akhirnya dia tidak melanjutkan, tapi kemudian dia melakukan atau sempat berkeliling dan menjalani magang informal, sebelum dia kemudian membuka asetek sendiri. Dan catatan dari Tado Ando juga dia mengikut serta dalam proses sertifikasi atau mengambil ujian untuk asetek profesional. Ini menunjukkan ada tren, kemudian kalau kita noleh di Indonesia, ada nama FC Laduan, Frederick Silaban, yang ternyata juga tidak menempuh pendidikan formal, pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi formal asetektur, tapi dia ketika di SMP, SMA, dia sempat sekolah di sekolah teknik, kemudian untuk menempuh atau mendapatkan, mendapatkan kelayakan, dia merancang sebagai arsitek profesional, dia berangkat ke Belanda, mengambil sertifikasi atau surat izin merancang sebagai seorang arsitek. Tapi sebenarnya dia tidak pernah menempuh pendidikan formal, sempat magang di beberapa tempat oleh si Frederick Silaban. Di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk menjadi seorang arsitek, memang ada beberapa, ketika masa lampau, ketika ada beberapa jalan, terutama tidak perlu harus menjadi atau menempuh pendidikan formal asetektur. Dan kemudian, mahasiswa juga bisa membedakan apa itu arsitek, apa itu asetektur. Mudahnya, mudahnya arsitek adalah person who design, plan and manage the construction of building. Jadi arsitek yang kemudian merancang, bahkan sampai mengawasi proses konstruksi bangunan. Sedangkan arsitektur, mudahnya ada ilmunya, broader field that deal with design and planning buildings, structure and another physical environment. ilmu untuk kemudian mendesain, merencana, terkait dengan struktur, terkait dengan lingkungan. Dan ini akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah pengantar itu. Apa yang perlu diperhatikan untuk memunculkan sebuah karya arsitektur. Arsitek are responsible for designing, building that are safe, jadi aman, fungsional, dan estetik. aman, fungsional, dan estetik. Ini yang kemudian menjadi dasar tugas selanjutnya. Nanti ada di bagian akhir, saya coba terangkan. They focus on the planning and design process itself. Jadi proses planningnya, merencana dan merancang, itu menjadi tugas utama dari seorang arsitek. Arsitektur can also refer to formation or construction resulting form conscious act or undefying or coherent form of structure. Jadi kembali lagi, terkait dengan keamanan, secara keilmuannya, bagaimana sebuah bangunan itu aman, bagaimana sebuah bangunan itu berfungsi, dan bagaimana pada saat bersamaan juga bangunan itu memiliki nilai estetik. Itu yang dipelajari di dalam arsitektur. Dan orang yang melakukan itu, itulah arsitektur. Kalau kita perhatikan tadi, ada beberapa tokoh arsitektur nama dunia, bahkan di Indonesia juga ada, yang tidak melalui pendidikan formal arsitektur. Ada kata-kata yang selalu muncul di setiap biografi atau penjelasan tentang mereka, yaitu Magang. Di Riba, jangan-jangan-jangan kemudian dimisunderstandingkan antara Riba di arsitekt dan Riba yang terjadi di dunia perbankan atau terkait dengan masalah utang-tiotang dan segala macam. Tapi Riba adalah The Royal Institute of British Arsitekt yang melingkupi Global Professional Membership, yang dia yang punya wewenang untuk memberikan atau mengurusi profesi arsitekt, terutama di negara-negara yang terafiliasi Commonwealth. Jadi Riba menjadi, Riba ini di Inggris, jadi menjadi acuan atau menjadi wadah di mana arsitekt-arsitekt profesional itu berdiri atau melakukan praktek desainnya. Di sini dijelaskan ada level-levelnya, level magangnya. Ketika di level 6, di level 7, itu ada proses magang. Tujuannya apa? adalah untuk gini, during the arsitekt apprenticeship, Anda akan menggunakan atau membangun kemampuan, tidak hanya pengetahuan, tapi keterampilan to offer creative problem solving. Jadi arsitekt, arsitektur adalah pemecahan sebuah masalah. Arsitekt yang memikirkan bagaimana penjelasan masalah tersebut. Sehingga selalu dikatakan, arsitektur adalah problem solver, menyelesaikan permasalahan. Permasalahan seperti apa? Itu akan menjadi bahasan selanjutnya. Tapi, creative problem solving dan strategic advice dari berbagai tipe bangunan, art and construction project. Jadi bangunan, tipe bangunan, yang terkait dengan keindahan dan juga keamanan secara konstruksi. Mampu dibangun. Jadi, proses magang adalah proses yang belajar, mengembangkan, tidak hanya pengetahuan, tapi juga mengembangkan keterampilan untuk creative problem solving. berpikir kreatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan beberapa tipe bangunan yang juga punya nilai keindahan serta bertanggung jawab terhadap konstruksi. Apa bedanya dengan proses di kampus, Pak? Perbedaan mendasar dari proses di kampus adalah di proses di kampus meskipun ada studio dan saya katakan di kelas juga studio merupakan simulasi keadaan nyata di lapangan, keadaan nyata di biro-biro arsitek, tapi di kampus biasanya projek-projeknya adalah projek-projek imajiner, projek-projek YouTube, projek-projek yang tidak nyata. Kita belajar menggunakan aturan-aturan, kita belajar menggunakan panduan-panduan untuk merancang. Sedangkan di proses magang si siswa, mahasiswa ini yang sudah punya bekal atau punya dasar merancang akan masuk ke dalam dunia nyata. Dunia ketika sebuah biro arsitek menerima pekerjaan. si arsitek mahasiswa arsitektur yang magang ini akan melakukan proses seperti seorang pekerja kreatif di bidang arsitektur. Biasanya akan membantu bahkan arsitek mudanya sebelum biasanya tahapannya adalah ada prinsipal ada arsitek yang menghandle atau menerjemahkan maksud dari prinsipal kemudian ini yang anak magang ini biasanya menempel di sini sebelum proses gambar desain ini dilempar ke drafter yang akan mendetailkan akan membuat DED dan segala macam proses letaknya di situ sehingga ketika proses magang Belanda benar-benar belajar keadaan sebenarnya apa solusi-solusi apa yang perlu dilakukan ketika berhadapan di dunia nyata dan ini sangat penting dalam proses pendidikan arsitektur nah ini yang kemudian menjadi dasar kalau kita kembali lagi ke awal kita tadi dengarkan bahwa setiap bangunan arsitektur itu punya fungsi kemudian ada kekokohan karena itu terkait dengan keamanan bangunan itu harus kokoh harus bisa dipertanggungjawabkan secara struktural bisa berdiri tidak hanya bisa berdiri tapi aman terhadap segala macam permasalahan konstruksi kegempaan ada beban angin dan segala macam kemudian pada saat bersamaan juga memiliki unsur indah ada venustas nah ini yang akan dibahas di minggu berikutnya yaitu minggu ketiga mahasiswa setelah memilih seorang arsitek kemudian memilih karya-karyanya secara berkelompok ada tiga karya yang akan dipilih dan tiga-tiganya akan diulas secara fungsinya utilitasnya secara kekuatannya vermitasnya dan secara keindahan venustasnya jadi membongkar lagi setelah memilih tahu apa itu arsitek dan arsitektur kemudian bagaimana proses menjadi seorang arsitek kemudian mengetahui proses atau mengetahui karya dari arsitek ini kemudian dibahas lebih lanjut kenapa karya ini disebut karya arsitek dibahas secara utilitas kegunaan firmitas kekokohan dan venustas keindahan dari sini kemudian bisa kemudian menarik bangunan ini muncul karena pengaruh apa apakah pengaruh zaman atau pengaruh tokoh yang si arsitek ini idolakan jadi bahasannya lebih mendalam lagi apa selanjutnya kita akan melihat bagaimana kegunaan kegunaan tidak hanya fungsional bangunan tidak hanya mewadai aktivitas tapi melihat dampak selanjutnya setelah itu kita akan melihat keindahannya dan kenapa ini disebut indah bagian mana yang menjadi indah apa tolak ukurnya kita akan bongkat secara visual keindahan secara visual dan kemudian nanti ada beberapa taham yang keindahan secara pendengaran mungkin itu review singkat dari apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa di minggu kedua ini dan minggu depan akan masuk lagi lebih dalam lagi dari karya-karya dari arsitek yang dipilih kemudian karya-karya yang dipilih akan diulas secara trilogi Vitruvius terima kasih yang sudah mendengarkan sampai jumpa di materi pengantar arsitektur di minggu berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati